Halo guys, ketemu lagi dengan Erlangga Mas Koki disini Kali ini aku mau bercerita tentang lanjutan kemarin Habis, apa ya namanya ya Playdate di Megaria sama istri Habis makan kita jalan pulang Dan lanjut nostalgia tempat kuliah istri di UI Di jalan Cikini ini ya Jadi kita habis makan menelusuri jalanan Cikini malam hari Sambil nostalgia dan ngadem guys Kita jalan-jalan dulu sepanjang jalan Cikini Sekalian nostalgia jaman kuliah ya kamu ya Kita jalan-jalan ngolong guys Bisa habis makan di Megaria Hitung-hitung bakar lemak Sebelum pulang naik kereta dari station Cikini Bisa jalan dulu sekalian nostalgia tempat kamu kuliah dulu ya Lewat jalan ini ya Yang bikin sedih sih itu apartemen menteng Peradanya cukup Dulu padahal di bawah ada semacam supermarket Rupa ada antara jayan apa kaya food Eh udah gak ada Katanya sih kata orang situ karena pandemi Jadi susu Kita jalan sekalian cari tempat makan Katanya ada namanya bubur ayam Cikini Kita mau survei dulu sebelum kita cobain ke sana Apa ya yang gelap gitu ya Ini ramai guys banyak kuliner Jadi guys ini penampakan jalan sekitaran stasium Cikini Kalau malam hari ya Kalau gak salah ini namanya jalan pasar kembang Sekarang kalau malam berubah jadi tempat kulineran Tadi ada kayak bangunan pasar tuh ngeri tuh Udah gak beroperasi kayaknya Tapi di luarnya sekarang banyak wisata kuliner Dan di seberangnya jalanan ini ada taman juga Pas di bawah jalan kereta depan stasiun Cikini Dan ini dia guys lokasi burciknya Nanti kita tunggu ya review selanjutnya Jadi malam ini kita tuh survei dulu Ini kayak apa sih burciknya Ternyata malam-malam juga ramai Jadi guys judulnya malam ini tuh cuma jalan-jalan aja Sepanjang jalan Cikini Sekalian nostalgia dan melihat kondisi bagaimana sekarang ini Apalagi istriku kan dulu kuliah di UI sekitaran jalan Cikini Jadi dia tuh kangen banget dan banyak keheranan tadi Karena banyak apa ya Kayak bangunan-bangunan ikonik yang akhirnya pada tutup Karena pandemi Ceritanya ini juga untuk menjaga kewarasan kehidupan rumah tangga Maksudnya untuk kehidupan rumah tangga yang sudah berjalan selama 9 tahun Kita wajib dan perlu untuk melakukan yang namanya quality time Yang simple dan sederhana gini aja Kita cukup makan berdua Terus jalan menelusuri jalanan tempat nostalgia Oke guys jangan lupa di like, komen, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya